Intro Mampukah untuk membuka keunggulan universiti pekalon Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wali kota pekalongan ini akan memberikan informasi Untuk masyarakat kota pekalongan Khususnya pecinta sepak bola di kota pekalongan Bahwa saya memastikan Persib kota pekalongan akan mengikuti Liga 3 resmi dari FSSI Pada tahun 2021 Ini sudah ada tahap-tahap nanti ada pendaftaran, ada pengajuan tuan rumah, ada seleksi pemain Ini saya bersama Mas Zaka, PLT, Ketua Askot Kota Pekalongan dan Mas Deki Nanti yang rencananya akan memegang persip pada tahun ini Mudah-mudahan semuanya lancar, sekali lagi saya mohon doa dan dukungannya Untuk semua masyarakat Kota Pekalongan, supaya persip ini bisa lancar mengikuti Liga 3 Kompetisi PSSI Jateng Ini mudah-mudahan semuanya lancar, dukungan dari masing-masing Nanti sudah ada beberapa perusahaan yang confirm akan mendukung persip Mudah-mudahan ini semuanya lancar, dukungan dari pemerintah, dukungan dari pengusaha, dukungan dari supporter Semuanya kita harus berkolaborasi untuk persip Kota Pekalongan mengikuti Liga 3 Nah dengan situasi dan kondisi seperti ini, masa pandemi ini kemungkinan besar kompetisi tidak ada penonton Ya tidak ada penonton, makanya supporter Kota Pekalongan dengan Zoom Ya dengan Zoom nanti bisa menyaksikan dan dukungannya ada beberapa merchandise yang sudah kita siapkan Ya sudah kita siapkan nanti masyarakat Kota Pekalongan bisa ikut bersama-sama mendukung dan membeli merchandise ini Ya seperti ini contohnya ya regenerasi Nyong Bisok Ini apa maknanya? Karena pada tahun ini persip Kota Pekalongan akan memakai 75% pemain lokal Sudah saatnya pemain lokal kita berdayakan Sudah saatnya pemain lokal juga bisa membagakan Kota Pekalongan Sudah saatnya masyarakat Kota Pekalongan dan pecinta sepak bola Kota Pekalongan Percaya pada pemain lokal bahwa mereka juga bisa memberikan yang terbaik untuk persip Kota Pekalongan Mudah-mudahan ke depan Askot juga melahirkan generasi-generasi sepak bola Yang bisa menyusul Muhammad Ridho, yang sudah menembus tim Nas, yang sudah menyusul Dendy Agustan Yang sudah menembus bermain di Liga 1 kompetisi dan sesi Mudah-mudahan semuanya lancar Saya mohon doa dan dukungannya dari semua masyarakat Kota Pekalongan dengan caranya masing-masing Mungkin dari pengusaha, mungkin dari masyarakat, mungkin dari supporter Dan kita bersama-sama untuk persip Kota Pekalongan Itu saja dari saya, mudah-mudahan semuanya lancar Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!